Selamat siang saudara sekalian, terima kasih ke atas kehadirannya hingga di sesi ketiga ini. Ini nama saya Sri Rezeki, tadi sudah diperkenalkan, saya akan membicarakan topik mengenai fenomena gelombang pada kemacetan di jalan tol. Kalau kita memperhatikan judul ini, ada dua kata kunci yang utama yaitu kemacetan dan fenomena gelombang. Mengenai kemacetan itu sendiri, kalau kita lihat kemacetan itu definisinya adalah tersendatnya aliran lalu lintas akibat menumpuknya kendaraan melepihi kapasitas jalan. Bagi kita yang tinggal di kota besar, kemacetan adalah hal yang biasa, sering kita temui. Terkadang dampak negatif dari kemacetan itu sendiri berderet ya, rugi waktu, tenaga, energi. Dan juga membuat stres, bayangkan gimana kita tidak stres. Terlambat dua menit saja keluar dari kompleks, antrian kendaraan sudah mengular, melebihi satu KM kadang-kadang. Stres, betul ya. Nah, fenomena kemacetan itu kadang-kadang juga terjadi di jalan tol bahkan, yang seharusnya adalah jalan bebas sambatan. Tapi kadang-kadang juga terjadi kemacetan. Penyebab kemacetan, kalau kita membatasi pembicaraan pada jalan tol, penyebab kemacetan itu adalah gerbang tol seperti yang dilihat di foto ini. Bisa juga perbaikan jalan, kecelakaan, persimpangan jalan, dan lain-lain. Kalau penyebab kemacetan di jalan-jalan dalam kota, kalian bisa gampang menyebutkan banyak sekali. Termasuk diantaranya angkot-ngetem. Nah, salah satu motivasi mempelajari ini adalah, ya motivasi Anda mendengarkan adalah memahami pengaruh serta dampak dari berbagai elemen lalu lintas. Persimpangan, penyempitan jalan, dan lain-lain. Paling tidak, sesudah kuliah ini mungkin Anda bisa ambil satu tindakan positif. Jangan berhenti di sembarang jalan saat naik angkot begitu. Jalan sedikit nggak apa-apa kita ya. Oke, itu motivasinya. Terus, dengan memahami pengaruh serta dampak, kita dapat apa? Salah satunya adalah, hal tersebut bisa membantu kita saat perlu menyusun kebijakan terkait pengaturan lalu lintas. Khususnya manajemen persimpangan dan lain-lain. Jadi, berikutnya saya masuk ke kata kunci kedua, yaitu fenomena gelombang. Kalau Anda mendengar kata gelombang, apa yang ada di pikiran Anda? Gelombang suara atau gelombang air? Oke, benar. Karena itu adalah gelombang yang paling umum. Bagi masyarakat Indonesia, kita mudah sekali, sering bertamasnya ke pantai. Jadi, sering melihat gelombang air, itu udah jelas. Gelombang air ada yang skalanya osean, besar. Dan juga ada gelombang air dalam skala kecil, misalkan tetesan air hujan pada genangan-genangan air. Itu gelombang air. Nah, ada fenomena gelombang pada kejadian yang tidak terlalu kentara. Ini misalkan Anda duduk secara beraturan, duduk di podium begini ya. Seandainya kita bayangkan podium stadion, terus Anda bergerak secara beraturan. Nah, seperti ini. Anda akan melihat muncul fenomena gelombang. Nah, kalau di video ini kelihatan bahwa gelombang itu bergerak ke arah kanan. Begitu ke arah kanan, betul, ya. Oke. Nah, fenomena gelombang ternyata juga bisa kita lihat pada aliran lalu lintas. Saya akan bicarakan itu. Berikutnya ini adalah gambar lintasan kendaraan pada satu ruas jalan. Nah, ini adalah diagram ruang terhadap waktu. Jadi, sumbu mendatarnya adalah sumbu waktu. Kalau pengamatannya lebih lama, kita akan dapat grafik seperti ini. Ini saya ambil dari literatur. Dan apa yang bisa kita lihat di sini? Di area ini kepadatan relatif renggang. Ya, setuju ya. Di daerah ini kepadatan relatif lebih padat. Dan apa yang bisa kita lihat? Anda sudah mulai bisa melihat ada fenomena gelombang. Ya, ini. Ada fenomena gelombang tampak berpropagasi ke belakang. Begitu. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai aliran lalu lintas. Coba kita bayangkan saat kita berkendara begitu, melihat kiri-kanan mobil-mobil yang lain begitu. Kalau kita mau memodelkan aliran lalu lintas, kira-kira seperti apa? Apakah kita harus menerapkan mekanika untuk setiap mobil-mobil? Ya, itu bisa dilakukan. Kita akan berhadapan dengan sistem yang berukuran besar. 100 mobil berarti sistem 100 persamaan semacam itu. Nah, ini adalah pendekatan mikroskopik. Saya tidak melakukan pendekatan mikroskopik. Sebagai gantinya adalah pendekatan makroskopik. Apa itu? Jadi, kalau Anda melihat situasi lalu lintas seperti ini, ya, mobil-mobil kelihatan begitu. Tapi bagaimana kalau Anda melihat dari jauh di ketinggian? Semacam ini. Ya, ini foto yang berhasil saya dapatkan. Tapi kalau Anda bayangkan, Anda menengok keluar dari jendela pesawat dan melihat aliran lalu lintas di bawahnya. Apakah Anda masih bisa melihat mobil sebagai mobil satu demi satu? Sudah tidak bisa. Yang Anda bisa lihat hanyalah kepadatan tinggi. Di mana saat mobil-mobil berada pada kepadatan tinggi, kecepatannya rendah ya? Otomatis ya? Nah, pada saat di foto ini, kepadatan agak tinggi saya katakan. Atau kepadatan sedang. Ini kecepatan mobil-mobil yang berada di area itu pasti lebih tinggi dibanding yang pertama tadi saya tunjukkan. Nah, inilah pendekatan mikroskopik di mana saya tidak membedakan perilaku pengendara. Jadi, di sini diasumsikan bahwa setiap pengendara akan menjalankan kendaraannya bergantung pada kepadatan di sekitarnya. Tinggi, kepadatannya, kepadatan tinggi, kecepatan rendah, dan sebaliknya. Nah, pada pendekatan mikroskopik, ini ada tiga variable kontinu. Jadi, ini kontinu ya. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata pengendara, kemudian notasinya V, kepadatan lalu lintas K, dan traffic flux notasinya K. Dan itu adalah satuannya. Dari ketiga variable ini, yang paling mudah untuk kita ukur di lapangan adalah traffic flux. Karena apa? Kita tinggal berdiri saja di pinggir jalan, dan menghitung jumlah mobil yang lewat per satu-satuan waktu. Itulah traffic flux. Di waktu awal, penelitian mengenai traffic flux, mereka menghitung flux juga dengan cara seperti ini. Berdiri saja di pinggir jalan, dan menghitung banyaknya kendaraan yang lewat. Begitu. Nah, sekarang mengenai key itu sendiri. Mari kita sama-sama bayangkan. Key kecil. Flux kecil itu saat apa? Jalan bagaimana? Lenggang? Ya, jalan lengang. Saat pagi hari, jalan lengang. Berapa banyaknya mobil yang melewati kita? Sedikit ya. Itu key kecil. Saat jalan macet total atau padat merayap. Key kecil juga. Nah, semacam itu. Nah, berarti key atau traffic flux itu bergantung pada dua. Yaitu kepadatan K dan kecepatan V. Begitu ya. Dan rumusnya sederhana saja. Key sama dengan K kali V. Ini saya memang latar belakang matematik. Jadi, kita akan melihat matematik sedikit. Tapi, saya sudah usahakan supaya sesederhana mungkin. Rumusnya kali ini hanya sederhana K, sebenarnya K kali V. Nah, V-nya itu sendiri bergantung pada K. Saya sudah diskrisifkan lewat gambar-gambar yang tadi ya. V itu bergantung pada K. Bagaimana kebergantungan V terhadap K? Nah, hal ini bisa kita dapat secara empiris. Nah, ini adalah foto kamera video yang dipasang di jalan tol. Dan dari hasil fotonya, kemudian diambil data kecepatan versus kepadatan. Hasil proses foto menghasilkan data itu. Jadi, di sini ada titik-titik biru. Titik-titik biru itu mengartikan apa? Ini saya beri contoh. Titik biru itu artinya satu mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam pada saat kepadatannya, ya 38 mungkin, mobil per km. Semacam itu. Itu arti titik biru. Data pengukuran langsung. Nah, karena datanya banyak, maka yang hijau itu adalah rata-rata. Jadi, berikutnya adalah kecepatan kendaraan bergantung pada kepadatan. Setuju ya, setuju. Ini gambar ini sudah memberi informasi tersebut. Ada hal yang menarik di sini. Yaitu, apa ini? Gerombolan titik-titik yang ada di ujung kiri, kiri atas. Titik-titik di situ mengartikan apa? Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Bagaimana kepadatannya? Rendah. Ini situasi seperti kalau jalan kota ya, situasi minggu pagi. Jalan-jalan di kota, situasi minggu pagi, kira-kira seperti itu. Semua pada tidur lebih lama, bangun siang, jadi jalanan kosong. Kita bisa melaju dengan kecepatan maksimum. Misal 100 atau 105 km per jam, seperti itu. Nah, di ujung satunya lagi, kita punya apa? Kejadian Jumat sore ya. Ya, coba Anda terlambat bubar, rapat molor 10 menit. Aduh, udah. Kayaknya jalan pastur itu udah berapa kilometer begitu ya. Ya, jadi apa? Di situ kepadatan tinggi, kecepatan rendah. Begitu. Nah, tentunya kita perlu model dan berikutnya adalah model green shield. Jadi ini adalah model matematika yang di, apa, fungsi, fungsi yang dimunculkan dengan tujuan kita bisa memodelkan hubungan antara V dan K. Nah, model green shield sendiri itu sederhana, hanya garis lurus, tetapi dia punya dua parameter, K, J, dan V, F. Apa itu K, J? K, J itu adalah kepadatan maksimum. K, J itu titiknya adalah titik potong dengan sumbu mendatar. Sekitar 160 mobil per KM. Jadi itu adalah situasi di mana macet total, bukan padat merayap lagi, macet total. Mobil satu dengan yang lain udah hampir nempel begitu. Angka 160 itu bisa Anda perkirakan, kira-kira dalam satu kilometer, kalau mobil disusun, saling menempel, ada berapa mobil begitu. Kita bisa dapatkan angka itu. Terus, satu lagi parameter yang penting adalah VF. VF itu adalah full speed, yaitu sekitar 100 atau 105 km per jam. Nah, ini tadi datanya kan diambil di jalan tol ya. Jadi, ini adalah kecepatan maksimum di jalan tol. Kalau kita lihat juga, ini grafiknya, titik birunya numpuk di sini. Artinya, pengambilan data itu adalah di jalan tol yang lancar. Kalau misalkan pengambilan data itu dilakukan di jalan-jalan di Bandung, mungkin ngumpul di sini ya. Ya, ya, begitu. Ya, oke. Model green shield punya dua parameter. Nah, kalau kita punya dua parameter, kita itu bisa adjust. Artinya apa? Kalau kita punya model green shield, fungsi linear, tapi parameternya VF itu bisa kita ganti. Kalau kita ingin menerapkan untuk jalan dalam kota. Kalau Anda berkendara di dalam kota, jalanan kosong. Kira-kira VF-nya berapa? Kosong, kosong. Anda memacu dengan kecepatan berapa? Mungkin 60 ya. 60 km per jam ya, nggak tahu. Sekitar-segitu. Oke, ini artinya model ini juga nanti bisa dimodifikasi untuk jalan dalam kota. Begitu. Nah, berikutnya, kalau fungsi kecepatan dianggap sebagai fungsi linear, maka fungsi flux-nya yaitu K kali V, menjadi parabola. Nah, ini. Ya, kalau Anda lihat penyimpangannya terlalu banyak ya. Tidak terlalu bagus. Model kecepatan tadi sudah menyimpang. Ini lebih parah lagi. Jadi, kalau Anda tidak suka dengan model green shield yang terlalu menyimpang, ada model yang lebih baik. Nah, ini dari waktu ke waktu model green shield diperbaiki. Ini ada tahun-tahunnya. Mulai dari green shield di tahun 1934, kemudian greenberg di tahun 1959, underwood tahun 1961, dan seterusnya. Mereka ini engineer. Mereka mencoba membuat interpolasi data semacam itu. Untuk memodelkan hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Begitu. Oke, yang berikutnya saya akan masih terkait dengan model-model tersebut semuanya memiliki kesamaan ya. Di minggu pagi semacam itu polanya, di jumat sore semacam itu polanya. Nah, berikutnya. Berikutnya adalah ini. Ya, sekarang jamannya teknologi maju. Telepon selular itu, telepon pintar itu hampir semua punya. Dan, ah, apa susahnya? Pempergian dari satu tempat ke tempat lain, kita tinggal mengoperasikan telepon pintar kita, dan kita bisa dapat informasi. Nah, aplikasi itu, aplikasi telepon pintar kita itu memakai teknologi global positioning system untuk membedakan lokasi dengan kepadatan renggang dan kepadatan tinggi. Biasanya diwarnai ungu dan merah ya. Jadi, itu saya bayangkan, kalau berada di ungu, itu artinya kita bisa melaju dengan kecepatan, katakan saja, 40 km per jam. Sedangkan kalau situasinya di merah, itu artinya kecepatannya bakal lebih kecil, 40 km per jam. Nah, sekali lagi, saya katakan bahwa di era informasi sekarang, seperti saat ini, informasi mudah didapat. Seringkali kita mendapatkan pantauan situasi real time, misal seperti ini. Saya ingin berpergian nih, asal, ketujuan, dan kemudian saya mendapatkan data semacam ini. Ungu, merah, ungu, merah, semacam itu. Cukup kan? Cukup enggak? Ya, tapi kalau jarak antara asal dan tujuan, cukup jauh. Apakah yang merah itu, yang macet itu, tidak akan berkembang? Bisa menjadi masalah yang sangat krusial, apabila Anda mau, katakanlah, pergi ke bandara, atau ke stasiun, atau bahkan yang lebih penting lagi, nanti tanggal 16, ujian SBM PTN, Anda enggak boleh terlambat. Nah, saat ini masih oke. Bagaimana? Sekian menit berikutnya, semacam itu. Jadi, bagaimana pola padat renggang ini, berubah seiring dengan, berjalannya waktu? Nah, jawaban untuk pertanyaan itu, salah satunya adalah, bisa menggunakan, persamaan kinematik LWR. Persamaan kinematik LWR itu sendiri, diberi nama oleh penemunya, yaitu, Light Hill, Wiedem, dan Richard. Sir Michael James Light Hill, dan juga, Gerald Beresford Wiedem, keduanya adalah, Applied Mathematician. Jadi, siapa yang matematician di sini? Mestinya baru bangga. Mereka berdua, di tahun 1955, membuat, apa, mempublikasikan dua paper sekaligus, di jurnal yang sama. Judulnya pun mirip. Yang pertama, On Kinematic Waves, dengan anak judul, Flood Movement in Long River. Yang kedua, On Kinematic Waves juga, anak judulnya, A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Roads. saya kira, dari dua ini, dua paper ini, Anda bisa yakin bahwa, ada kesamaan, ada kaitan erat, antara, aliran fluida, dengan, aliran lalu lintas. Oke, oleh karena itu, maka saya juga, tertarik dengan bidang ini. satu tahun berikutnya, penulis, Paul Irving Richard, seorang fisisis, dan juga applied mathematician, mempublikasikan, paper, Shock Waves on the Highway, dipublikasikan pada, jurnal Operation Research. Nah, jadi, ketiga orang ini, dianggap sebagai pionir, yang pertama kali, memperkenalkan, persamaan kinematik LWN. Dengan persamaan ini, berbagai, fenomena fluida, yang mendasar, sudah dapat diceritakan, dengan relatif mudah, dibanding, persamaan dinamik. Kenapa? Karena persamaan kinematik ini, hanya terdiri dari satu persamaan. Nah, persamaan kinematik LWR, itu sendiri apa? Itu, idenya cukup sederhana, bersumber pada, prinsip konservasi. Jadi, kita perhatikan, domain pengamatan, yang dibatasi oleh, X dan X plus delta X, seperti di gambar. Laju perubahan, banyaknya kendaraan, pada domain pengamatan itu, bergantung pada, banyaknya flux yang masuk, dari kiri, dan yang keluar, dari kanan. Kalau dituliskan dalam, kalimat matematika, akan menjadi seperti itu. Ini adalah, laju perubahan, di domain pengamatan, bergantung pada, flux yang masuk, dan yang keluar. Sedikit aljabar, dan kemudian, kita ambil limitnya, kita dapatkan persamaan, kinematik LWR. Nah, tentunya, persamaan ini, supaya bisa diterapkan, harus dilengkapi, dengan fungsi flux, yang kita pilih. Tapi, Anda masih ingat, tadi saya sudah ceritakan, fungsi flux, ada banyak pilihan. Salah satunya, yang paling mudah, paling gamblang, itu adalah yang green shield. fungsi flux, green shield. Pada, pembicaraan saya selanjutnya, saya akan memakai, model green shield, dengan, parameter, KC, dan VF-nya, diambil satu. Matematisian, biasanya, suka, bekerja dengan, variable normal. Tapi, bukan berarti, harus seperti itu. Tidak. Saya mau mengatakan, bahwa, hasil-hasil yang, saya sampaikan di sini, memang memakai, model green shield. Tetapi, hanya perlu sedikit, modifikasi, tidak perlu terlalu, susah Pak, ya Anda bisa, menggunakan, model V, dan G lainnya. Begitu. Kalau dirasa, green shield kurang baik. Oke. Berikutnya, saya akan masuk, pada contoh-contoh. Saya akan berikan, dua contoh saja, yang paling menyolok. Yaitu, kasus pertama, apabila kita berada, di jajaran mobil yang biru. Dan kita melihat ke depan, kepadatan di depan, itu padat. Wah, kita sudah melewas-was. Wah, sebentar lagi, kita bakal, harus antri, seperti mobil-mobil yang merah itu, ya. Nah, ini, kalau di matematik, diungkapkan dalam, bentuk, fungsi step, ya. Ini, kepadatan, KA, rendah, dan KB, tinggi, semacam itu, ya. Jadi, kadang-kadang saya menggambar mobil, kadang-kadang saya menggambar fungsi. Kalau mobil terus, nanti terlalu rame gambarnya, begitu. Jadi, apa yang terjadi, di waktu berikutnya? Nah, kalau situasi ini, kita terjemahkan dalam persamaan matematika, adalah seperti ini. Persamaan kinematik, dengan syarat awal, yaitu, di kiri, KA, renggang, dan di kanan, KB, padat. berikutnya, ini adalah gambar yang sama, tapi saya putar saja. Saya putar. Pertanyaannya masih sama. Apa yang terjadi di waktu berikutnya? Nah, ternyata dengan sedikit teknik, geometri, dan, ya, analitik, begitu, kita bisa dapatkan bahwa, di waktu selanjutnya, situasi akan seperti ini. Jadi, kalau Anda adalah mobil biru, yang parisan paling depan, mobil biru, yang ini, di waktu, tak lama, Anda sudah masuk dalam, kepadatan tinggi. Begitu. Dan berikutnya, Anda akan di sini, dan Anda ikut berbaris, pada area, dengan kepadatan tinggi. Nah, di situ ada garis merah, garis merah ke belakang, itu adalah, garis gelombang kecut, atau shock line. Garis itu menandai, perbedaan antara, kepadatan tinggi KB, dengan kepadatan rendah KA. Garis itu, yang penting adalah, gradientnya. Dan gradientnya itu, bisa diperoleh, dari kurva, fungsi flux, tadi. Jadi ini, bergradian MAB, itu persis seperti, kurva fungsi flux. Oke, selanjutnya, saya mau menceritakan, mengenai, ya ini, sekali lagi, kalau kejadian seperti ini, buat, metode numerik, bagaimana? Ya, cukup merupakan tantangan, karena apa? Harus bisa, mensimulasikan, solusi diskontinue. Satu. dua, tidak hanya diskontinue, kecepatannya, juga harus akurat. Nah, hal itu, dikenal dengan nama, konservatif scheme. Nah, untuk konservatif scheme, itu sendiri, metode numeriknya, tidak terlalu, sulit, karena masalah kita, relatif, masih sederhana. ini adalah metode yang saya gunakan, yaitu, metode finite volume. Ya, ini sedikit diagramnya. Persamaan kinematik adalah, dou tk plus dou x key sama dengan 0. Ini adalah bentuk diskretnya, saya kira mudah dipahami. yang krusial adalah, bagaimana menentukan key. Nah, key di sini adalah, dihitung dengan cara upwind. Saya hanya menerapkan upwind, why not? Itu order satu, tidak apa-apa, tapi hasilnya, nanti Anda bisa lihat. Nah, ini upwindnya. Nanti Anda bisa lihat, bahwa hasilnya sudah cukup baik. Hasilnya adalah, yang berikut. Ini adalah hasil simulasi numerik, yang hijau dan yang merah, itu salah satu, satunya analitik, yang satunya numerik. Begitu. Anda bisa lihat, bahwa solusi numerik, bisa bergerak, dengan kecepatan tepat sama, seperti, solusi analitiknya. Dan kecepatannya itu adalah, MAB, yang rumusnya adalah, rasio itu. Dikenal dengan nama, rongki nyugunyu. Oke. Contoh, yang menarik lainnya. Saya memilih ini. ketika lampu lalu lintas, berubah menjadi hijau. Nah, dalam bahasa matematik, adalah seperti ini. Jadi, di, di, sebelah kiri nol, itu kepadatan maksimum. Sedangkan, di depannya kosong. Karena, masih merah, menjelang hijau. Masih merah, menjelang hijau. Itu kajian kita. Itu yang dibahas, di contoh ini. Masalah ini, punya solusi analitik, semacam itu. Yang mana, kalau saya gambarkan, adalah seperti ini. Sekali lagi, ini adalah situasi, lampu lalu lintas, ada di tengah, di posisi nol. Kemudian, di belakang, kepadatan maksimum. Karena, semua antri kan. Antri hijau. Antri lampu hijau. Jadi, mobil-mobil itu, sedang berantri. Mobil-mobil berwarna merah itu. Sedangkan, di depannya, lowong. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya, kita, sama-sama, sering mengalami, melalui lampu lalu lintas. Kepadatan mulai renggang, mobil yang paling depan, jalan duluan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau kita punya skema numerik, apa keuntungannya? Kita bisa mengkombinasikan, berbagai situasi. Ya, programnya, dimodif sedikit, Kita bisa, mensimulasikan, berbagai situasi. Nah, ini adalah simulasi lalu lintas. Lampu lalu lintas, persis di tengah, seperti diindikasikan. Antrian kendaraan-adaan satu, kemudian, mulai lampu hijau, dan kemudian, terurai, dan tertumpuk lagi, terurai lagi, tertumpuk lagi. bisa Anda lanjutkan, semacam itu. Simulasi lampu lalu lintas. Ini numerik. Nah, berikutnya, ini adalah hasil yang kebetulan saya lakukan, bukan untuk jalan tol, melainkan jalan dalam kota. Jadi saya melakukan kajian, mana yang lebih efektif? Lampu lalu lintas atau bundaran? Menurut Anda, lampu lalu lintas atau bundaran, mana yang lebih efektif? Kayaknya bundaran ya. Ya, tetapi, supaya bisa menjawab dengan, saintifik, kita harus memberikan, angka-angka tentunya. Tidak bisa pakai feeling-feeling saja. Tentunya kan bergantung, persimpangannya seperti apa, bundarannya seperti apa, bundaran baltos itu ruwet ya. Tapi kayaknya, kalau diganti menjadi, lampu lalu lintas, mungkin bisa lebih parah. Kita, kita tidak pernah tahu gitu ya, bundaran baltos yang kecil itu, kalau diganti lampu lalu lintas, mungkin bisa lebih parah. Saya tidak tahu. Oke, kajian saya berikutnya adalah mengenai, efektifitas lampu lalu lintas atau bundaran. Dua, manajemen persimpangan ini, perbedaannya apa? Kalau lampu lalu lintas, itu kita harus apa? Bergiliran, kata kuncinya itu. Kita harus bergiliran dengan ruas jalan yang lain. Kalau bundaran, itu apa? Kita, pas melewati bundaran, khususnya apabila dia kecil, kita akan sedikit mengurangi kecepatan, betul ya. Dan juga kita harus mengurangi kecepatan, karena harus seperti merging dengan kendaraan dari ruas yang lain. Seperti itu. Nah, kajian kali ini, saya akan fokus pada arus meloloskan kendaraan pada satu ruas jalan. Meloloskan kendaraan pada satu ruas jalan yang saya beri tanda kuning. Begitu. Ini adalah diagramnya, yang satu adalah lampu lalu lintas, yang satu adalah bundaran. Tentunya kita masih memakai persamaan kinematik, LWR, di mana key-nya adalah seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir persamaan yang sederhana ini? Sebetulnya relatif sederhana saja. Pada saat kita berada di traffic light, berarti di posisi XTL, itu bisa jalan atau tidak jalan, bergantung pada lampunya sedang merah atau hijau. Seperti itu. Jadi, di situ, saya melakukan modifikasi di model, yaitu pada saat T merah, kecepatan 0, di TL. Dan pada saat hijau, saya kecepatannya, ya VK. Begitu. Besaran yang penting tentunya adalah rasio alfa, yaitu rasio lampu hijau, dengan keseluruhan cycle period dari lampu lalu lintas itu. Kalau untuk bundaran, bagaimana? Ya, reduksi kecepatan, tadi saya bilang. Ya, begitu saja. Selama kita berada di bundaran, maka kecepatannya berkurang. Dengan B, beta adalah faktor reduksi. Dan sebuah analisis kita lakukan, dan kemudian kita sampai pada kesimpulan, banyaknya kendaraan yang dapat melewati traffic light, dengan parameter alfa, dan bundaran dengan parameter beta, akan sama. Jadi ini seimbangnya gitu ya. Jika alfa sama dengan beta. Jadi saat alfa sama dengan beta, kinerja traffic light dan bundaran itu seimbang. Sama. Begitu. Nah, saya ingin menguji statement ini. salah satunya dengan simulasi numerik. Nah ini, oke. Ini kita uji. Ya. Hasilnya memang cukup setara. Begitu ya. Dengan traffic light, tumpukan kendaraan yang awal tadi, bisa lolos dalam waktu 116 menit, sedangkan pada bundaran 117 menit. Nah, terus bisa enggak kita menjawab, mana yang lebih efektif? Lampu lalu lintas atau bundaran? Ya. Ini angka, parameter yang saya pakai adalah alfa setengah. Saat Anda melewati bundaran, kira-kira berapa banyak Anda mengurangi kecepatan? Separohnya? Masuk akal ya. Mungkin enggak sampai separohnya, apalagi kalau bundaran semanggi. Nah, kelihatannya tancap aja. Begitu ya. Kan jalannya lebar ya, bundarannya besar. Kalau bundaran baltos ya, kita pelan-pelan mungkin kecepatannya berkurang jadi setengahnya. Begitu ya. Oke. Beta setengah, itu reduksi kecepatan saat kita melalui bundaran. Alfa sama dengan setengah. Mana ada traffic light yang rasio lampu hijaunya dibanding seluruh periodenya setengah? Jarang sekali. Untuk persimpangan yang terdiri dari empat kaki, angka tipikalnya untuk alfa adalah sepertiga. Angka tipikalnya adalah sepertiga. Oleh karena itu, dari situlah cerita mengapa rasanya bundaran lebih efektif. Begitu. Nah, ini adalah hasil penelitian yang sudah lalu, sudah dipublis. Nah, berikutnya adalah saya tetap, saya cukup antusias untuk melanjutkan penelitian di bidang traffic flow, karena dari sisi skema numeriknya sendiri, juga banyak yang masih bisa dilakukan. meningkatkan akurasi, dan juga saya berusaha untuk bekerja dengan skema numerik yang robas, sehingga mudah untuk dimodifikasi, mengakomodir berbagai elemen lalu lintas. Dari bidang yang relatif aplikasi, bersama dengan wajah siswa, saya pernah melakukan, saya sedang melakukan kajian efektivitas flyover, flyover antapani tepatnya. Seberapa jauh kemacetan dapat dikurangi saat kita bangun flyover, macam itu. Nah, beberapa masalah terbuka yang saya juga tertarik untuk lakukan, itu ada yang namanya yellow box junction, ini terkait manajemen persimpangan ya. Yellow box junction, itu aturannya seperti apa, Anda boleh melalui yellow box junction, apabila Anda yakin bisa lolos. Seringkali, persimpangan itu, yang dilengkapi lampu lalu lintas, itu menjadi tidak berdaya saat situasinya sudah sangat sibuk, terus mumpung masih hijau, masuk saja gitu ya, pas di tengah. Kita senang ya, tapi membuat, membuat betul-betul kadang-kadang terkunci, begitu ya, tak berdaya, semacam itu. Saya juga tertarik untuk mengkaji efektivitas ruang henti khusus bagi sepeda motor, banyak sekali ini di Bandung, saya kira cukup sukses, saya sebagai pengendara motor senang karena selalu dapat giliran pertama, pas lampu hijau, begitu ya. Nah, kemudian tentunya ada topik riset yang juga lebih advance, adalah, misalkan ini, memodelkan penyempitan jalan atau traffic merging, ini jelas lebih advance, yang berikutnya, ini saya hanya menyampaikan saja, topik-topik riset yang menarik, ini, ini dikenal dengan nama phantom traffic flow, itu apa? jadi, ini adalah, seorang Jepang melakukan percobaan, yaitu, mobil-mobil diatur pada berjarak sama, menempati posisi lingkaran, dan kemudian semua diperintahkan untuk berjalan dengan kecepatan konstan. apa yang terjadi? Bisakah mereka mempertahankan jaraknya? Nah, karena kita, diperintahkan untuk berjalan dengan kecepatan konstan, tapi ternyata, ada aja, ada lag-lagnya begitu loh, yang mengakibatkan tumpukan kendaraan. Nah, dipercaya juga, phantom traffic flow itu kadang-kadang menjadi penyebab kemacetan di jalan tol. Bukan semata-mata gerbang tol, atau persimpangan, atau kecelakaan, bukan. Tapi hanya phantom traffic flow, fenomena phantom traffic flow, semacam itu. Ini penertian yang belum saya lakukan, tapi tampak menarik untuk dilakukan. Kesimpulannya, fenomena gelombang jelas dapat ditemui pada aliran lalu lintas. Propagasi gelombang, propagasi gelombang kejut mudah dilihat pada kejadian apabila di depan kondisi padat yang makin lama makin bertambah panjang. Evolusi gelombang aliran traffic flow itu dapat dimodelkan dengan cukup baik oleh persamaan kinematik LWR. Jadi, untuk sementara saya sih percaya masih cukup baik persamaan kinematik LWR. Nah, skema numerik juga harus dapat mensimulasikan gelombang diskontinue yang dapat berpropagasi dengan kecepatan yang tepat karena itulah yang penting. Selanjutnya adalah daftar pustaka dan saya sampai pada tahap akhir. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. terima kasih. Nama saya Herman dari Fisika. Jadi, saya ingin tanya tentang apa tadi model itu ya kinematik LWR-nya ya. Jadi, kalau dilihat dari persamaannya itu nggak ada waktu nggak keluar ya. Ada Pak. Masuknya di mana itu ya? Itu kan kalau nggak salah itu semacam persamaan kayak hukum kekekalan masa kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam itu kan mestinya ada flow nah, terus di sini pasti ada perubahan gitu ya. Nah, di situ ada faktor waktunya perubahan itu pasti waktu ya. Nah, flow itu kan terkait dengan yang masuk sebelah kiri sebelah kanan gitu ya. Nah, dari persamaannya itu kok nggak kelihatan faktor waktunya ya. Ada Pak. Dan persamaannya bisa ditunjukkan ya Bu ya. ini Pak. Artinya ada nggak persamaan di persia terhadap waktunya gitu ya. Itu waktu. Semua variabelnya fungsi X dan T. Waktunya itu masuk di mana? Supaya nanti bisa kaknya itu bisa apa? Ini nih Pak. Turunan parsial terhadap waktu. Waktu ya. Oh, saya nggak lihat. Oke. Jadi yang itu oh, kepadatannya itu fungsi waktu ya. Jadi pelukannya itu yang sebelah kanan ya. ada lagi? Bu Bapak? Saya mau nanya untuk sejauh ini apakah memang untuk skema numerik apakah untuk order-order di atas satu itu diperlukan nggak Bu? Sejauh mana sih? Misalkan yang sekarang ini kan masih ordenya satu untuk skema numeriknya. Apakah order-order dua itu signifikan dibutuhkan atau tidak? Saya langsung jawab saja pertanyaan teknis kebetulan butuh teman kerja juga. Sejauh ini saya baru memakai order satu saya lebih tertarik untuk mencoba berbagai modifikasi. Nah, saya akan bergerak ke order yang lebih tinggi saat memang diperlukan begitu. Saat ini sih memang belum dirasa perlu saat ini. terima kasih Ibu Sri Rezeki atas materi yang disampaikannya. Silahkan kita beri applause untuk Ibu Sri Rezeki. Terima kasih.